Selamat pagi teman-teman Kembali dengan saya Putusumi Kali ini saya akan melakukan Ataupun Saya akan menyeleksi burung rotoak Yang ada di kandang api hari Sederhana yang saya miliki teman-teman Di sini ada 4 ekor Burung rotoak Rencana saya akan ambil keempatnya dulu Kita akan seleksi Dan kita akan Kita akan Pasangkan dia Pada video kali ini Saya akan berbagi tips Mudah-mudahan saya tidak salah nanti mohon dikoreksi Nanti teman-teman bisa di kolom komentar Kita sama-sama belajar Saya akan pisahkan Rencana di kandang api hari ini Saya akan taruh cuma sepasang saja Karena Rencana ke depan Saya akan melakukan Ternak atau pengembang biayaan Ini karena Hasil tangkapan memang tidak sulit Untuk lihat teman-teman terlihat Baru saya dekati saja sudah kabur semua Kalau Yang sebelahnya Kandang api hari yang sebelah Sudah saya Program penjodohan Itu sudah sepasang Yang ini ada 4 ekor Mungkin 2 ekornya Saya akan Pindahkan Mungkin kita ambil dulu 4 ekornya Kita seleksi dulu Baru kita akan pasangkan Di sini Khusus nanti Satu sangkar api hari Saya akan taruh cuma 2 ekor 2 ekor Ya langsungnya Saya akan masuk ke Kandang api hari Untuk menangkap burung 4 ekor ini Setelah saya cek Di dalam sangkar api hari ini Ini ternyata Kotorannya banyak sekali Dan sisa saya sampah Gelodokan Sarang teman-teman Ini kayu-kayu Saya akan bersihkan Dan tanahnya Untuk saya lakukan penimbunan Ternyata ada sampah plastik Dan daun-daunan kering juga Saya rapikan ini tanahnya teman-teman Sehingga nanti lebih bersih Ya Wah ini terlihat Sisa-sisa Sarang burung yang dulu Kayaknya nih teman-teman Sudah lapuk Saya akan timbun Nanti Itu bisa jadi untuk pakannya Ini ada kayu kering Bisa bersihkan dulu Ya mudah-mudahan nanti Suatu saat Saya bisa buat api hari Yang lebih besar Ya mudah-mudahan ada dana Nanti Bisa buat yang lebih besar Kebetulan ada masih Belakang rumah nanti Ya lebih besar Dari inilah Untuk kita buat Burung-burung yang kecil-kecil Mungkin Yang kicau kecil-kecil Nanti ini khusus kita Untuk ruak-ruak aja dulu Itu dengan sarang Api hari yang Sebelah itu teman-teman Kemarin Banyak isi burung Kasu-kasu Ternyata sudah mati Teman-teman Karena ada wasa Itu hasil Objokan Dan tangkapan Cuma beberapa hari Beberapa bulan aja Bisa hidup Dan ada perkutut Dan terkukur Sudah saya jual Terlalu banyak teman-teman Saya fokuskan Nanti mungkin ada Beberapa perkutut aja Untuk ternak Itu yang sebelahnya Itu saya kasih Ruak-ruak sepasang Itu masih program penjodohan Tapi liar sekali teman-teman Ini susahnya Kalau kita Menangkarkan Atau mungkin mencoba Dermak Burung ruak-ruak itu Dari alam teman-teman Kecuali Kalau kita menetaskan Dia dari Telur Kita bisa Baru lebih Gampang Untuk program penjinaan Ini kebetulan Hasil tangkapan liar Itu pun Tidak sepasang Saat menangkap Teman-teman Karena Sini sudah saya tahu Berapa bulan Terlihat ada update Di channel youtube Saya banyak sekali Burungnya Yang saya lagi mandi Atau lagi Yang saya kasih makan Itu Saya Program untuk Penjodohan juga Jadi saya pantau Dari dua minggu Berapa bulan Ini yang sering diajak Makanya Nanti lebih mudah Kalau kita penjodohan Di samping Kita akan Membedakan Jantan dan betina Mungkin Memang agak sulit Cuma Nanti kita lihat Kebiasaannya dia Pasangan yang mana Yang diajak Mungkin itu adalah Jodohnya Itu pengalaman Mungkin salahnya Saya sebelumnya Karena saya campur Tidak saya pisahkan Sepasang-sepasang Mungkin Sulit untuk berkembang Sekarang untuk ke depan Kita coba Belajar Untuk coba Menernak Bisa Ini karena lumayan Juga agak besar Api hari ini Saya Di atasnya Saya isi Cerucukan Teman-teman Terlihat Di video saya Sebelumnya Di playlist Teman-teman Juga bisa-bisa Lihat Burung Cerucukan Juga mandi Teman-teman Saya kasihkan Wadah airnya Suka juga Ini Objokan Saya beli Murah Teman-teman Itu Cerucukan Tadi Cerucukan Pagiri Sudah saya Kilangan Cerucukan Yang program Penjina Itu Kucing Tinggal Kakinya Yang Di Sangkar Yang Gantangan Yang Sangkar Yang Saya Nggak Taruh Yang Saya Ikat Itu Teman-teman Aduh Mungkin Nanti Saya Seleksi Ini Yang Cerucukan Ini Sebuah Untuk Penjinaan Untuk Mungkin Pikat Atau Mungkin Yang Lebih Cina Ini Saya Ambil Sudah Burung Ruang Terlihat Ini Sangat Liar Sedari Sekali Susah Sekali Tidak Bisa Jinak Dapat Saya Taruh Di Sangkar Kecil Saya Kalau Sudah Mau Makan Saya Lepas Dikan Ini Kesulitannya Agak Giras Atau Mungkin Liar Sebelumnya Kalau Kita Dapat Yang Baru Kita Program Jinak Biar Terbiasa Dengan Manusia Jadi Lebih Mudah Mengenal Lingkungan Dan Tidak Stres Ini Mungkin Nanti Agak Stres Saya Ambil Lalu Semua Empat Ekor Ini Teman-teman Ini Ini Saya Biarkan Dulu Sangkarnya Satu Hari Dua Hari Silahkan Saya Taruh Rok-ruanya Di Sangkar Yang Kecil Sambil Menyeleksi Apakah Benar Ini Pasangan Yang Biar Sering Ajak Waktu Saya Pantau Tempoh Hari Saya Semprot Biar Tenang Kalau Tidak Kita Semprot Nanti Tidak Tenang Teman Tidak 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 Yang Terluka Tidak 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 Saya Akan Pisahkan Dulu Teman Tidak 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 Masukkan Kesangkar Sebetulan Saya Masih Ada Stok Sangkar Tidak Pisahkan Dulu Sepasang Sambil Saya Ingin Membedakan Tidak ini ruak-ruak jantan teman-teman perbedaannya ada di badannya lebih besar nah di ujungnya lebih menyala ya teman-teman nanti saya perbedakan dengan yang berisnah itu ada yang jantan lagi satu yang lainnya dua itu berdina lihat di warnanya lebih pudar ini sudah mengkilat ini karena dia mainnya kotor nih karena di tanah ini ini kelihatan dimasukkan lunis pasang di sangkar yang saya ambilkan yang betina karena ini cuaca sudah mendung hitung hujan segera buru dulu biar enggak kehujanan saya nah ini yang betina teman-teman dia lebih pudar warna limoncongnya ini teman-teman lebih pudar dan warnanya juga agak kusam dan bodinya lagak kecil itu pengalaman saya mudah-mudahan tidak salah nanti koreksi kalau teman-teman yang lebih pengalaman sudah pantau dari berapa minggu soalnya dari teman-teman bisa lihat di playlist saya yang ruak-ruak mandi disitu terlihat sepasang yang memang mau mandi dia Hai ini dia warnanya lebih kusam yang lebih kecil saya akan ada saya gabungkan dengan sangkar yang ini saya akan perlihatkan juga yang jantan ini yang jantan teman-teman ini yang betina yang itu sih yang program penjinaan sudah jina itu jantan jelas dia temen-temen bodinya besar ini lebih dewasa ini agak mudah dan kelihatan nah ini yang jantan nah ini yang betina kelihatan warna dari moncong juga lebih menyala ya lebih tajam bodi juga lebih besar ini cuaca hujan teman-teman nanti akan saya update lagi perkembangannya tersepasang saya akan taruh nanti di kandang api hari yang tadi setelah saya bersihkan nah ini sepasang juga saya akan biarkan dulu hujanan sebentar sambil ya lebih mengenal lingkungan ini halaman kalau ini sudah aman cuma belum bisa berpuji teman-teman nanti kita akan carikan dia pasangan nah ini udah sepasang kelihatan kok dia ini karena tadi nabrak-nabrak agak terluka stresnya Hai saya tinggalkan dulu ini hujan ya terima kasih sudah menonton video kali ini dan tetap saksikan di video saya dan channel saya di putus umi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya